Sejarah Nasakom, upaya Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik. Konsep nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom dicetuskan oleh Soekarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Nasakom sendiri merupakan ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959-1965. Namun gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Soekarno jauh sebelum itu yakni pada tahun 1926. Dalam artikel di surat kabar Indonesia Muda Soekarno menulis Dengan jalan yang kurang sempurna kita mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme, islamisme, dan marxisme itu dalam lebih jajahan pula bagian untuk bisa menutupi satu sama lain. Nasionalisme, islam, dan marxisme inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham-paham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Lanjut Soekarno. Soekarno Muda menilai ada tiga aliran politik yang bisa menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakil oleh Indisi Partai. Kedua golongan muslimin yang berwujud dalam serekat Islam dan ketiga Partai Komunis Indonesia PKI dengan ideologi marxisme. Tiga dekade berselam, tepat 1956 atau 11 tahun setelah Indonesia berdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan yang pernah dilontarkan pada 1926 itu. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Tak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem demokrasi parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. Di dalam demokrasi parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja-raja, Tiap-tiap orang bisa memilih, tiap orang bisa dipilih, tiap orang bisa membutuh kekuasaan Untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgah sananya, sebut Soekarno. Maka pada Februari 1966, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut demokrasi terpimpin Dengan berpondasi pada tiga pilar utama Nasakom. Namun konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Muhammad Hatta, sang wakil presiden. Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden. Dan itulah yang menjadi alasan Hatta mundur dari kursi wakil presiden. Karena Soekarno terkesan semakin otoriter. Duit Tunggal pun akhirnya tanggal. Dua sosok proklamator berpisah jalan. Hatta menepi Soekarno semakin kokoh di puncak kekuasaan. Seperti tinggal Hatta, Soekarno semakin diluas mengambanyikan konsep Nasakomnya. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam perpolitikan Indonesia karena itu. Ada partai berhaluan nasionalis terutama PNI, Besutan Soekarno. Kemudian kalangan militer dan kelompok Islam macam Masyumi dan Hadatu Ulama. Dan golongan kiri yang dimotori oleh PKI. Tak berhenti di situ, Soekarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 45 dalam politik. Dalam pidatonya pada hari peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus 1961, sang penguasa berucap lantang. Siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila, seru Bung Karno. Seperti dikutip dari pelajaran Perjumpaan Kristian dan Islam 2004 yang ditulis oleh Jan S. Aritonan. Soekarno melanjutkan. Saya sekarang tambah, siapa setuju kepada UUD 45 harus setuju kepada Nasakom. Siapa tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada UUD 45. Kampanye Nasakom bahkan dibawa Bung Karno hingga ke Forum Internasional. Dalam sidang majelis umum PBB tahun 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, Soekarno menyampaikan pidata bertajuk The Build The World Anew. Soekarno menawarkan sebuah konsep tata dunia baru. Soekarno ketika itu merangkup konsep politiknya sebagai Nasakom, Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Pemahaman Komunisme di sini adalah sebagai Sosialisme karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx. Jadi Soekarno yakin bahwa perbedaan dan perbecahan dunia dalam persaingan ideologi saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama, dan prinsip sosialisme. Selanjutnya dalam sidang panca tunggal seluruh Indonesia yang digelar di Istana Negara tanggal 23 Oktober 1965, Soekarno lagi-lagi menegaskan tentang pentingnya Nasakom. Tapi sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakomnya, rumusan ini akhirnya kandas juga seiring beralian kekuasaan dari orde baru ke orde lama.